Pada hari ini, Ibunda Pak Ferry Rawan datang ke Surabaya untuk menghubungi Pak Ferry ya Mami ya. Tapi begini, yang perlu saya sampaikan, selama ini kan digembar-gemborkan bahwa berkas akan P21. Saya mau sampaikan begini, bahwa pada hari ini saya sudah mendengar berkas tersebut sudah dikembalikan kepada penyidik dan dinyatakan P19 dengan diberikan petunjuk. Artinya apa? Sejak semula berkas ini tidak memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan. Nah, Mami sendiri kita lihat nih dalam keadaan yang berada di kursi roda, tapi masih menyempatkan waktu bertemu Pak Ferry ya Mami ya. Sebagai orang tua, sekali lagi Mami sebagai seorang orang tua ingin mengunjungi anaknya. Maka dari itu kami juga meminta kepada Bapak Kapolda yang terhormat, kepada Ibu Kajati, tangguhkan penahanannya Pak Ferry. Apalagi berkas sudah dinyatakan P19. Berkas dinyatakan tidak lengkap atau belum lengkap. Makanya segera mungkin, sesegera mungkin kami meminta untuk Pak Ferry segera dikeluarkan dan ditangguhkan. Itu aja. Supaya apa? Supaya proses hukum ini berjalan dengan sebenar-benarnya. Jangan hanya dari satu pihak, sehingga mengakibatkan Pak Ferry ini ditangguhkan. Ini kan opini publik sudah terlalu besar. Jangan sampai karena opini publik hukum menjadi kalah. Hukum harus lebih kuat daripada opini publik. Maka saya minta Pak Ferry untuk segera ditangguhkan dan pasal 444 dapat diterapkan dalam dugaan tindak-tindak yang sedang dihadapi oleh Pak Ferry. Terima kasih.